Hai 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 hari ini Dapur Sansan memasak arsik ikan mas khas Karo inilah bumbu-bumbunya serai ikan emas merah satu kilo ini kacang koro dan jeruk purut kalau di tempat ibu-ibu nggak ada kacang koro bisa diganti dengan kacang panjang kalau ibu-ibu suka pakai kecomrang dikasih kecomrang bawang merah 10 siung jahe kunyit lengkuas anda liman yang mempunyai rasa khas bawang putih 10 siung asam gelugur 3 lembar kecomrang 2 asam cekala bisa anda pergunakan 10 butir kemiri 10 butir cabe rawit dan cabe merah semua bumbu-bumbu ini kita gerus karena rasanya lebih enak daripada di blender kalau ibu-ibu suka memakai santan silahkan pakai santan tapi hari ini saya memasaknya tidak memakai santan ini bumbunya setelah digirin halus kita mulai memasak pertama-tama kita susun dulu serainya di wajan sudah itu termasukkan masukkan lengkuas masukkan cekala masukkan cekala satu persatu masukkan jeruk turut sesudah itu masukkan kecomrang kita susun rapi biar nggak hangus ikannya kita masukkan tekoka sama kacang poro baru kita masukkan ikannya disusun kacang poro baru kita masukkan asam gelugurnya di pinggir sesudah ikannya tersusun rapi bumbu yang halus dicampur dengan air dituangkan ke dalam sampai ikannya tertutup air inilah ikannya tinggal kita masak ke kompor ikannya sudah mendidih tinggal cek rasa aja kalau kurang asin silahkan tambah garam biar cepat matang dan cepat kering kita tutup aja ikannya kita tunggu sampai kering kerasi ikannya sudah matang dan sudah kering sekali siap dihidangkan inilah ikan narsik wascaro rasanya pedes asam ada rasa asinnya selamat mencoba semoga bermanfaat sampai ketemu pada episode selanjutnya terima kasih dari kami Dapur selamat mencoba semoga Terima kasih.